3 Pemain Timnas Indonesia U20 Yang Tampil Buruk Saat Kalah 0-2 Dari Irak U20 Nomor 1 Titik Lemah Garuda Nusantara Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia U20 tampil buruk saat kalah 0-2 dari Irak U20 di Piala Asia U20 2023 akan diulas dalam artikel ini Salah satu diantaranya jadi titik lemah Garuda Nusantara di laga tersebut Rabu 1 Maret 2023 jadi hari buruk bagi Timnas Indonesia U20 Tim Aswan Sintayong itu gagal mengamankan 3 angka saat bersuah Irak U20 di laga perdana grup A Piala Asia U20 2023 Di balik kekalahan itu terdapat 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang dimilai tampil buruk di laga kontra Irak U20 Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang tampil buruk saat kalah 0-2 dari Irak U20 Di urutan ketiga ada Rabani Tasnim Penyerang Borneo Apsini dipercaya masuk menggantikan Ronaldo Guateh yang tampil kurang memuaskan pada menit 63 Maksudnya Rabani Tasnim diharapkan bisa menambah daya gedor bahkan membuat gol bagi Timnas Indonesia U20 Namun hal itu urung tercipta Pemain 19 tahun itu tak cukup kuat untuk memikul kepercayaan Sintayong di lini serang Garuda Nusantara Alhasil Rabani Tasnim gagal mencita gol sama sekali di pertandingan kali ini Kedua Amat Maulana Didapuk di lini tengah bersama Arkan Fikri Pemain Persija Jakarta ini gagal menyeimbangkan pertahanan dengan lini serang Timnas Indonesia U20 Tak hanya itu, pemain 19 tahun tersebut tampak kebingungan ketika memegang bola Bahkan Amat Maulana sempat terlihat salah umpan dengan pemain Timnas Indonesia U20 lainnya Catatan itu jelas jadi evaluasi bagi Amat Maulana di laga berikutnya Dan di urutan pertama ada Sultan Zaki Pemain basa Makasar ini bermain di sisi pertahanan Timnas Indonesia U20 Sayangnya, Sultan Zaki justru jadi titik lemah Garuda Nusantara di laga semalam Bagaimana tidak? Gol hider Abdul Karim pada menit 28 tercipta lewat skema cepat permainan Irak U20 Ia pun kecolongan oleh pergerakan pemain Irak U20 itu Tak ayal, Sintayong menggantikannya dengan Risa Aditya Sebelum jadal laga babak pertama, tepatnya pada menit 40 untuk menambah daya gedor skuad Garuda Nusantara Sentil Media Vietnam, Eric Thohir klarifikasi soal nasib Sintayong di Timnas Indonesia Ketua Umum BASASI, Eric Thohir dibuat geram dengan pemberitaan media Vietnam tentang pelatih Timnas Indonesia Sintayong Media Vietnam Soha Dekvian sebelumnya mengabarkan bahwa nasib Sintayong di Timnas Indonesia sedang berada di ujung tanduk Rentatan hasil minor Timnas Indonesia di sejumlah turnamen disebut-sebut menjadi alasan Eric Thohir bahkan diklaim sudah memiliki calon pengganti Sintayong Para ahli menilai Presiden Eric Thohir tidak akan menggunakan jasa Sintayong dalam kurun waktu yang lama Tulis suha.vn Miliarder ini tak segan menggelontarkan bertonton uang untuk mendatangkan pelatih yang lebih terkenal dari Sintayong Karenanya, jika tidak ada perubahan dalam 10 bulan ke depan, pelatih Sint diprediksi bakal angkat kaki dari kursi pelatih Timnas Indonesia Imbuhnya Kabar tersebut rupanya juga sudah sampai ke telinga Eric Thohir Eric Thohir dengan tegas langsung membantah kabar tersebut Jadi, isu-isu yang tidak penting apalagi didorong oleh negara-negara yang takut Indonesia bangkit Seperti Vietnam dan Thailand Tutur Eric Thohir dikutip dari bolaspo.com Mereka takut karena ketumbas S.I. nya sekarang gak kaleng-kaleng Makanya media mereka mulai propaganda supaya kita pecah Tapi ini saya serius Sumbangnya Menteri BUMN itu memastikan bahwa nasib Sintayong masih aman Eric mengaku masih percaya dengan juru taktik asal Korea Selatan itu Saya percaya dengan kut Sintayong Ucap Eric Ex-presiden Inter Milan itu pun berjanji akan memberikan dukungan penuh untuk Sintayong Lebih lanjut, Eric meminta masyarakat Indonesia agar tidak terpancing dengan pemberitaan media Vietnam Saya harap media di Indonesia jangan terprovokasi dengan media tetangga yang buat isu tidak penting Kata Eric Contoh dalam 1-2 hari ini Saya baca sudah ada calon pengganti Sintayong Kan ini aneh Pemberitaan ini dibuat sama mereka yang tidak ingin kita sukses Kita harus bersatu Tungkasnya Piala Asia U20 2023 Sintayong pastikan lini serang timnas U20 Indonesia semakin kuat Pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong memastikan bila lini serang timnya semakin kuat jelah menghadapi laga perudana Piala Asia U20 2023 Seperti yang diketahui Lini serang timnas U20 Indonesia sebelumnya kurang memuaskan bagi Sintayong Hal tersebut didasari dari hasil timnas U20 Indonesia di turnamen mini yang digelar pada pertengahan Februari lalu Kali itu skuat Garuda Nusantara memainkan sebanyak 3 laga Timnas U20 Indonesia sejatinya mampu meraih kemenangan besar di laga perdana melawan Fiji Tepatnya Hoki Caraka dan kawan-kawan menumbangkan Fiji dengan skor 4-0 Namun hasil positif tersebut tak bisa dilanjutkan Timnas U20 Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-2 saat menghadapi Sirlandia baru Lalu timnas U20 Indonesia tumbang dengan skor 0-1 dari Guatemala pada laga terakhir Setelah turnamen mini ini selesai, Sintayong menyoroti lini serang timnas U20 Indonesia Menurutnya, para pemain terlalu sering membuang peluang Fans sepak bola Indonesia pasti kehilangan kesabaran ketika melihat banyak peluang Tapi kami tidak bisa memanfaatkannya Itu harus diperbaiki, kata Sintayong waktu itu Sementara itu, Sintayong mengaku terus berupaya untuk menyelesaikan masalah lini serang timnas U20 Indonesia Langkah tersebut rupanya membuahkan hasil Sintayong kini mengabarkan bila lini serang timnas U20 Indonesia semakin kuat Pernyataan pelatih asal Korea Selatan itu disampaikan tepat sebelum menghadapi laga perdana Piala Asia 20 2023 Soal penyelesaian akhir memang menjadi kendala Tapi kami selalu memperbaiki dan meningkatkannya Saya pikir kami sudah berkembang semakin kuat, kata Sintayong Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Irak di laga perdana Piala Asia 20 2023 Pertanian tersebut dijadwalkan terlaksana pada 1 Maret 2023 Setelahnya, timnas U20 Indonesia bakal melawan Seriah pada 4 Maret 2023 Tantangan berat bagi timnas U20 Indonesia muncul di laga terakhir babak penyisihan grup A Pasalnya, timnas U20 Indonesia harus melawan Sang Tuan Rumah Uzbekistan pada 7 Maret 2023 Resmi jadi warga Malaysia Dua pemain naturalisasi siap bela rival timnas U20 Indonesia di Piala Asia Dua pemain kelahiran Brazil resmi menjadi warga negara Malaysia Dan siap membela Harimau Malaya di Kancah Internasional Dalam beberapa tahun terakhir, asosiasi sepak bola Malaysia cukup gencar menaturalisasi pemain Pada Piala AFF 2022 lalu, skuad Harimau Malaya juga diperkuat oleh dua pemain naturalisasi Yakni, Lituk dan Sergio Aguero Sebelumnya, Malaysia juga sempat diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi lain Yakni, Muhammad Dau Sumereh, Guilemere de Paula, dan Liridan Krinsniki Teranyar, giliran Paula Jossu yang resmi menjadi warga negara Malaysia setelah merampungkan proses naturalisasinya Pemain berusia 33 tahun itu resmi menjadi kewarga negaraan Malaysia pada kabus 23 Februari 2023 Ia mendapat kewarga negaraan Malaysia setelah bermain dan tinggal di negara tersebut selama lebih dari 5 tahun Gelendang kelahiran Brazil itu diharapkan bisa memperkuat lini tengah timnas Malaysia di bawah asuhan Kim Pangkon Namun, Jossu mengaku belum dihubungi atau diberitahu soal pemanggilan timnas untuk FIFA Matchday bulan Maret Pemanggilan pemain rencananya digelar akhir bulan depan untuk menghadapi dua laga uji coba FIFA Matchday Rival timnas Indonesia itu dijadwalkan akan menghadapi Hong Kong dan Turkmenistan di Johor Bahru Meski baru mendapat panggilan, Jossu menegaskan bahwa dirinya siap memberikan yang terbaik jika dipanggil Ada pun untuk saat ini, Jossu mengaku hanya fokus membantu Kuala Lumpur City FC meraih kemenangan di setiap laga Pada laga berdanan di Liga Super Malaysia, Jossu sudah memberikan kontribusi positif untuk ke LCT Ia berhasil mencetak dua gol ke gawang pandang AFC di Stadion Sepak Bola Krisik Kuala Lumpur Sabtu 25 Februari 2023 Akan tetapi, Jossu gagal mengantarkan ke LCT meraih kemenangan setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-2 Kendali demikian, Jossu mengaku dua gol yang ia cetak cukup berkesan karena datang tidak lama setelah ia menjadi warga Malaysia Selain Jossu, Malaysia juga resmi menaturalisasi gelandang Johor Darul Takzim kelahiran Brazil, Henrik Dostantos Keduanya dinaturalisasi oleh timnya masing-masing dan menjadikan mereka pemain naturalisasi ke-6 dan ke-7 Malaysia Gadiran Jossu dan Henrik diakini akan menambah ketajaman timnas Malaysia menjelang Piala Asia 2023